Bu Aik, kurang apa sih? Anak udah baik, suami baik, usaha ada, tapi perasaan saya ada kurang gimana gitu. Aik kurang syukur. Aik silahkan lihat. Siapa mau nanya berikutnya? Aik silahkan. Ini siapa di sini? Silahkan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayheni. Saya dari Majlis Taklim Miptahu Saadah Ciawi Tasikmalaya. Oke, Aik. Tanya mama. Aduh, deg-degan banget ini malah. Tanya mama, yuk. Aik. Namanya Heman, Aik. Ma. Lawan. Aduh, mama jangan nyentak. Belum yang segitu, belum disentak. Ma. Emang mau gitu? Alhamdulillah, saya punya suami baik. Punya... Enggak ikut, ma. Ya, ibu. Alhamdulillah, saya dikasih izin ke sini. Ya, gak ikut. Alhamdulillah, saya punya suami baik. Anak saya dua. Soleh-soleha semua. Alhamdulillah. Tapi, kenapa ya? Perasaan saya tuh ada yang gimana gitu. Padahal, orang lain tuh ngeliat saya. Bu Aik, kurang apa sih? Anak udah baik. Suami baik. Usaha ada. Tapi, perasaan saya ada kurang gimana gitu. Aik, kurang syukur. Aik, silahkan liat di dalam Lukman 12. Siapa yang bersyukur, syukur kembali buat dirinya. Siapa yang kupur, Allah tidak butuh syukur kalian. Allahumaha kaya, ma terpuji. Kalau orang yang bersyukur, Alhamdulillah, saya punya suami. Alhamdulillah, saya punya anak. Makan kenyang, baju cukup, badan sehat. Rek naun, dan ini di tiangan. Nah, gitu, Mama. Orang lain suka pada bilang gitu. Kamu tuh kurang apa, cobakan. Itu gudahan setan. Dengerin orang yang ngomong kurang apa, coba. Alhamdulillah, saya kurang syukur. Itu yang kurang. Emang ada perasaan gimana? Enggak bahagia atau gimana? Enggak. Kayaknya tuh ada yang kurang aja gitu. Karena apa? Gudahan setan. Tidak cukup dengan apa yang ada. Rasulullah mengatakan, Barang siapa yang punya satu gunung emas. Kemudian, dia berharap pengen dua gunung emas. Dikasih dua gunung emas. Apa puas? Tidak. Minta gunung emas yang ketiga. Kenapa? Karena mereka kemasukan setan dari arah belakang. Silahkan ayat lihat di dalam surat Al-Arab, ayat 17. Aku goda turunan Adam dari depan, belakang, kanan, kiri. Depan. Setan menggoda manusia dengan menyadakan alam akhirat. Orang yang tidak beriman dengan alam akhirat mendapat azab yang pedih. Dua dari belakang. Bagaimana setan menggoda dia di belakang? Jangan-jangan. Anda lihat Al-Baqarah 96. Pasti kalimat tauqid penguat. Kalian akan bertumbuh dengan manusia yang rakus dengan dunia. Lebih rakus daripada orang kapir. Mereka bermohon kepada Allah umur seribu tahun lagi. Padahal dengan umur yang panjang. Tidak menjauhkan mereka dan azab Allah yang pedih. Karena Allah maha melihat, Allah maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Termasuk dalam hati robah. Banyak isi barai. Mohon kepada Allah bersyukur dengan apa yang ada yang orang lain tidak punya. Alhamdulillah suami baik. Orang mempunyai suami berlagu. Alhamdulillah punya anak orang puluhan tahun gak punya anak. Alhamdulillah saya makan kenyang orang makan nasi aking. Alhamdulillah baju saya mempunyai. Orang lain meminta sumbangan. Kesitu larinya. Ketika kita ada setan datang. Dari arah belakang. Hubut dunia wa haqirah hati lo maut. Caranya bagaimana? Soal dunia lihat ke bawah. Baru soal ibadah. Lihat ke atas. Kenapa orang lain tiap bulan bisa nyantuin yatim seratus orang? Sayang gak. Kenapa tiap bulan orang bisa ngasih pakir miskin sekian orang? Kenapa orang bisa ngebagiin beras? Kenapa orang bisa ngebangetin saudaranya haji, saudaranya umroh? Kenapa orang lain bisa nyumbang ke pesantren sekian? Kenapa kita tidak? Itu yang dipikirin. Maka banyak kekurangan kita. Gitu. Ya, terima kasih mama. Koreksi din. Iya. Ada setan di hati anda yang kurang mensyukurin niat. Terima kasih mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayheni. Ayheni. Ahak. Ayheni. Ahak. Ahak. Atahalilintara. Oke mama. Jadi intinya bahagia itu urusan hati. Betul. Bisa misal wujudnya sama. Misal uang lah. Ya. Sama-sama sejuta. Yang satu tidak bahagia, satu gak bahagia. Gimana hatinya? Bagaimana hatinya? Kalau ini, nih maaf. Kalau ini seorang satu juta, Alhamdulillah punya satu juta. Dia dehemat, dehemat. Dan jadi berkah hidupnya. Iya. Kalau yang satu juta, heran kalau satu juta. Cuma sejuta. Cuma. Beda nih, Pan. Kalau orang yang beriman. Ada saudara datang dari Ciamis misalnya. Kita kasih duit tiga ratus. Alhamdulillah mengawasin saudara. Kalau yang orang kemasukan setan, nyesel gue kasih tiga ratus. Duit gue tinggal tujuh ratus. Itu setan. Hati-hati. Jadi, sangat tipis sekali tirainya. Antara orang yang bersyukur dengan orang kufur. Nikmat. Begitupun yang dikasih. Tiga ratus ribu. Alhamdulillah, dapet tiga ratus ribu lagi. Cuma. Lo, ayo mau jauh-jauh. Ayo mau sakyuk. Itu kufur. Akhirnya beda rasanya. Beda. Jadi beda syukur. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang bersyukur. Ketika bersyukur, insya Allah akan memberikan keberkahan keberkahan. Kebahagiaan. Kebahagiaan itu. Mendapatkan keberkahan. Rezeki bahagia. Hidup kita barokah. Insya Allah rumah tangga. Sakinah mawadah wa roma. Duit yang ada bisa pakai ke Mekah. Buat haji dan umroh. Amin. Amin. Minta dong untuk kita semua. Mudah-mudahan bahagia terus semuanya. Kita angkat tangan. Hadirkan hati. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan hajat-hajat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan syakirin. Hamdan naimin. Hamdan yuapini amahu wa yukapiu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu. Walakas syukru. Kamayam bagili jalali wajikal karimi wa adhimi sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa ala alihi sayyidina Muhammad. Ya Allah jadikanlah kami semua orang-orang yang bersyukur. Bersyukur dengan nikmat yang kau limpahkan kepada kami. Nikmatmu begitu banyak sehingga kami tidak bisa menghitungnya. Ya Allah hindarkan kami dari sifat yang kupur. Tidak terima dengan nikmat yang kau berikan. Menyembunyikan nikmat yang kau berikan. Alangkah bahagianya kalau kau menjadi seorang yang bersyukur. Karena engkau mengatakan. Alangkah ruginya kami kalau kami orang yang kufur. Sama-sama. Rabbana atina pidunya hasanah. Wapil airoti hasanah. Wakina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasipun. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil al. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.